Di Kabupaten Serang, Banten, tepatnya di Aawan saya, dan orang tua saya di Bustasar, jadi Alhamdulillah disini ketua. Terima kasih telah menonton! Selamat menikmati! Terima kasih telah menonton! 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 Alhamdulillah! Terima kasih telah menonton! 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 dikatakan umurnya Bu ya ditambah-tambahkan barokah rizkinya Amin bila perlu ditambah istrinya enggak enggak juga bahwa kenapa masih kuat sehat bunga sih ya udah cukup satu enggak ya Insyaallah Insyaallah satu kita ngerang di jatuh-jatuh pas aku dipengaruhi Alhamdulillah Bapak Ibu hadirin yang saya hormati tidak ketinggalan yang saya hormati dahulu karena ini saya sebagai tamu sebenarnya saya mewakili saja ini mewakili orang dua saya yang bermanfaat yang bernama Bapak karena Haji Bu Bagus Syarif Ambas atau Bu Bagus Abbas Ali dari Banten Bu Mbak Haji Buntang karena beliau mohon maaf tidak bisa langsung ke Haji ya memberikan sambutan dihadapan hadirin sekalian karena maklum mungkin udah usia Bu kecapaian jadi waktu kepada saya mungkin seperti itu dan yang saya hormati di sini tim hadro Alhamdulillah sudah meramaikan acara ini sangat luar biasa sehingga acara ini menjadi meriah betul-betul dan saya hormati juga semua pengurus NU mulai daripada pengurus kabupaten kecematan atau di desanya muslimat angsor fatayat semuanya yang ada disini Bangser semuanya juga Alhamdulillah disini rupanya warga Eng Ubu ya saya sangat senang ketemu bersama hadirin sekalian tempatnya masyarakat kali gelang ini Bu karena saya sendiri Pak Bangser Alhamdulillah saya juga selaku pengurus NU di Kabupaten Serang Banten tepatnya di awan saya dan orang tua saya di Muscasar jadi Alhamdulillah disini ketemu masyarakat mayoritas NU yang mana NU ini tidak asing lagi di negara Indonesia khususnya Bu ya yang apa yang menganut akidah ahli sunnah wal jamaah Alhamdulillah baiklah Bapak Ibu hadirin yang sekalian yang saya hormati terus Tengok terus Tengok terus aku berhormatan pertama-tama saya merasa senang bersyukur bahagia Allah yang mahasisih dimana pada saat ini kita semua berdapat berkumpul bersama dalam rangka kita bersyukur Masjid al-alif ini Bu ya namanya al-alif Bu siapa yang tidak tahu huruf alif semua pasti tak pasti tahu mungkin ini salah satu alasan daripada Masjid di Kaligelang ini yang didirikan oleh bahagia Ahmad dinamakan al-alif agar semua masyarakat Kaligelang khususnya dan umumnya masyarakat semua yang ada di sekitar Kaligelang itu mengenal Masjid Al-alif 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 kita doakan sama-sama mudah-mudahan Masjid ini yang diwakofkan Oh dari Bapak Oh Haji Wahmat selamat menjadi amal jariah beliau Amin Ya Rabbi Amin diwakofkan Pak Haji ya tenang-tenangnya namanya Masjid itu harus wakof bener Bu Kaluran tolong diurus surat-surat ini karena banyak Bu kejadian orang tuanya mewakofkan masjid tapi ketika anak cucunya menggugat Nah Udu bilang seperti itu mungkin Pak Haji ya ya mungkin saya hanya mengingatkan walaupun sudah tahu pastinya apa ya namanya manusia saling mengingat mengingatkan saja betul Bu harus wakof karena ini bentuknya Masjid Bu Bu Tadi saya katakan amal jariah kata orang Banten mah Bu ada lagunya seperti ini pengen tahu nggak Bu berhenti Banten Banget Banget Anungor surta alam kubur timur sahur hadis rasul hiji sodako jariahnya etak wa tafnu ihlas dua ilmu anu manfaat setadi alat manfaat pilu gaduh putra sholeh ngadoa peng ibu bapak ngerti bu? bu urur nertos bu ken ngertos bahasa banten itu bu makanya main ke banten bu ya biar tau orang banten meganten-banten ya saya bu selalu mendadak baik lah gak apa-apa jadi kata sayuran tadi itu sesuai dengan hadis nabi amal jariah itu ada tiga perkara pertama wakaf yang ikhlas itu insyaallah Pak Haji kalau Pak Haji selamat disini habis ratusan juta bahkan miliaran rugi itu tidak akan rugi Pak Haji karena apa? karena merupakan amal jari jariah jariah yang berjalan walaupun misalkan Pak Haji nanti bakal mati takut kayak mau mati Pak Haji nanti bukan sekarang bukan nanti yang namanya pasti mati itu akan mendapatkan kiriman amal-amal daripada masjid ini ini alhamdulillah sangat luar biasa makanya bu ya itu kata hadis nabi yang kedua tadi apa? ilmu yang manfaat dah insyaallah melalui masjid ini pula Pak Haji ya jangan dijadikan hanya tempat apa? sebagai tempat sholat tapi juga bisa dijadikan tempat belajar dan yang ketiga apa tadi? doa anak yang shol yang sholat mudah-mudahan kita semua yang hadir disini bisa menjalankan tiga perkara itu seperti Pak Haji Wahmat amin ya roba amin amin bu terus tabu lemes terus sedikitlah bu ya ini mungkin Pak Haji buru-buru kepengen meresmikan masjid al-alif ini agar cepat-cepat apa? cepat-cepat dipakai cepat-cepat bermanfaat karena mengingat bulan ramadhan sudah dekat betul bu? betul kaligran ramadhan puasanya kapan bu? apa? tamis tamis udah tau aja pinter-pinter bu bukan-bukan ini kita warga ANU semua insyaallah keat kepada pemerintah betul udah urusan puasa sama serakin ajak ke pemerintah bu kenapa? karena kalau urusan puasa insyaallah pemerintah gak bakalan korupsi bukan duit ya canda apa bu di gantuk supaya kita bersatu bersatu maksudnya seperti itu karena tujuannya apa? tujuannya tidak lain tidak buka menyambut bulan ramadhan karena barang siapa yang menyambut bulan ramadhan bu? itu insyaallah dapat maghirah dari Allah subhanahu wa ta'ala ya mungkin bu cukup sekian dari saya bu orang lebihnya mohon maaf mohon maaf atas segala kesalahan atau kehilapan dari saya terima kasih atas segala perhatiannya apabila ibu semua yang hadir disini mau ke Banten bu jangan sungkan-sungkan bu yang mampir ke tempat saya dan mudah-mudahan apa silahat rohmi kita terus terjalin selamanya amin ya robbal alamin saya akhiri dengan wallahul muhafiq ila aku amin tarif warahul minggu wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati